Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sandi Irmawan Kali ini kita akan belajar tutorial membuat sticky header di elementor Dengan bantuan plugin sticky header effect for elementor Ini dia overview sticky header effect for elementor Plugin ini ada di wordpress.org Plugin ini gratis 100% Kita langsung saja teman-teman Ini adalah header yang telah kita buat Dari pagi ya teman-teman Serta di bawah ada footer juga Ini dia Nah untuk yang sticky ini Nanti header ini dia akan Melayang mengikuti Couchure ini Kita langsung saja teman-teman Kita ke menu plugin Kita kemudian klik add new Kemudian kita tambahkan plugin Sticky header Kita cari dulu teman-teman Nah ini dia Pluginnya sticky header effect for elementor ya teman-teman Kita klik install now Kemudian kita klik aktif ya teman-teman ya Kemudian kita ke elementor header and footer Kita klik menu nya Kemudian kita klik edit elementor bagian header Kita tunggu sejenak ya Nah ini dia di bagian menu Kemudian kita klik ya Kemudian kita di advance Di sini ada Tambahan Option sticky header pack Kemudian kita enable Kita aktifkan Nah ini kita bisa aktifkan Di desktop tablet dan mobile Ini dia Bisa dibuat transparan header Besar sticky Atau mau pakai background juga bisa Untuk membedakan Kita contoh Kita warna merah ya teman-teman Kalau mau diganti logonya bisa Kalau di blur juga bisa Kita coba dulu ya Kita update ya teman-teman ya Setelah kita update Kita lihat Menu home nya ya teman-teman ya Apakah sudah berubah Kita lihat Nah ini dia Sticky header effect nya ya Nah ini dia background nya Berubah jadi warna Agak kemerah-merahan Ini dia Tambahkan Garis juga bisa Di sini Nah Kita berhasil Untuk sticky header nya Sekian dulu Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like Subscribe Dan share ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton